Hai ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan channel Widarto 83 mobil balik papan kali ini saya mau diskusi atau informasikan ini adalah evaporator ya ini kondisi evaporatornya kondisi evaporatornya ini bagian sisi sisi arah udara masuk jadi udara kita masuknya dari sini masuk ke sini keluarnya ke sana sisi ke sisi keluarnya masih bersih masih bersih Hai bersih banget disi keluarnya Hai Oke kenapa evaporator ini diganti yang pertama kenapa ini diganti kemarin karena adanya kebocoran dan tidak banyak orang yang bisa melakukan perbaikan penambalan evaporator meskipun ada kalau kita belum terpercaya kita nggak berani juga melakukan itu ya karena proses bongkarnya ini juga susah di dalam tempatnya agak ribet jadi lebih baik kita lakukan bergantian Hai Oke apa sih penyebab evaporator bisa kotor seperti ini yang pertama yang paling jelas ya itu itu adalah kondisi kabin kita ketika kabin kita kondisinya kotor berdebu tapi kalau kotornya misalnya disitu ada bungkus-bungkus plastik itu bukan kotoran seperti yang dimaksud ya misalnya adebu-debu terus kita masuk dalam karen kaki kita berlumpur biasanya terjadi ketika untuk mobil-mobil yang berpasti ditambang ketika berlumpur basah itu nggak akan terhisap oleh AC nggak masalah tapi ketika nanti lumpur itu kering kemudian berubah jadi debu dan ketarik sama blower AC kemudian dia masuk ke evap makanya yang terjadi adalah seperti ini penumpukan debu-debu yang lengket disini ini akan menyebabkan AC tidak dingin prinsip kerja dari evaporator ini kan udara-udara yang belum dingin ya kalau saya bilang panas nanti dikiranya habis direbus udara yang belum dingin dari sini masuk melalui kisi-kisi evaporator ketika melalui kisi-kisi evaporator udara tersebut diserap panasnya oleh refrigerant atau freon sehingga udara yang keluar yang keluar lewat sisi sini sisi sini ya sisi sini itu udah dalam keadaan kedingin yang melalui di sini yang keluar kesinilah itu yang udara yang kita rasakan dingin yang tidak kita isap itu yang kita rasakan dingin di mobil itu yang pertama adalah kondisi kabin yang kedua adalah kondisi filter AC pada kendaraan kalau untuk Avanza itu filter AC nya ada di sebelah kiri kita buka laci itu ada di situ pastikan filter AC dalam keadaan bersih dan sering dibersihkan tapi jangan salah ya jangan salah menggunakan filter AC oke mungkin filter AC nya ada tapi ketika filter AC nya kekecilan itu akan menyebabkan masuknya udara kotor ke evaporator kemudian filter AC nya kebesaran itu bisa juga karena posisinya nggak press di posisi filter lipat-lipat akhirnya udaranya masuk lewat situ itu yang bikin masalah kerusakan pada AC panas atau lama-lama evap juga karena corrosif ya kelamaan nempel ini akhirnya terkikis kemudian rusak dan bocor itu yang menyebabkan AC panas pada kendaraan mungkin ada rekan-rekan lain yang punya pendapat ya silahkan ya silahkan di komen itu akan memperkaya pengetahuan kita terutama pengetahuan yang nge-vlog di sini pengetahuan saya seperti itu karena saya yakin teman-teman juga pengalaman punya pengalaman lain yang membuat evaporator kotor pertama tadi adalah kondisi kabin yang kedua kondisi filter dibersihkan kemudian ukuran filter terlalu kecil terlalu besar itu juga masalah itu tidak boleh kemudian apalagi kemudian kita posisikan ketika di area berdebu ya kita posisikan isapan AC dari luar itu juga masalah ketika mengisap AC dari luar karena ada mobil itu ya pengisapannya dari dalam dan dari luar bisa disetting itu kalau pengisapannya dari dalam maka sudah dipastikan kita bisa ngontrol debunya dari mana paling dari kabin kalau kabinnya bersih ya pasti kita yakin bisa bersih evaporatornya ini tapi kalau yang dari luar itu kita nggak bisa ngontrol misalnya melalui jalan berdebu di daerah perkebunan yang kering itu ya ininya jalannya kemudian debunya naik atau pertambangan itu menyebabkan evaporator kotor jadi dipastikan posisi pengisapan udara adalah dari dalam seperti itu Oke sekian terkait evaporator ini ya semoga bermanfaat review kita kali ini terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap jaga kesehatan salam sukses dari channel Widarto L85 di Instagram exactly like ya ya